Inilah perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih. Simak terus. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 yang merupakan channel edukasi spiritual bagi anda para pecinta ilmu supranatural dimanapun anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara pembahasan tentang ilmu-ilmu gaib. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, terima kasih bagi para pemirsa sekalian yang sudah subscribe. Semoga subscribe anda bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri anda sendiri. Jadi, yaitu anda akan mendapatkan kepertahanan ilmu secara gratis dari channel ini. Para pemirsa yang budiman, ilmu gaib itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ilmu hitam dan bagian ilmu putih secara garis besar seperti itu. Dan yang kita bahaskan ini yaitu tentang cara membedakan ilmu hitam dan ilmu putih. Sebelum kita ketengahkan perbedaannya, perlu diketahui bahwa ilmu gaib itu mempunyai sejarah yang cukup panjang pemirsa. Ilmu gaib itu merupakan ilmu tradisi, tradisi-tradisi yang ada di seluruh dunia. Nah, dimanapun negara, pasti di situ ada ilmu gaib, ilmu adat tradisi, adat istiadat. Di seluruh dunia ada, baik di Jepang, baik di Korea, baik di Amerika sekalipun, di situ pasti ada. Nah, bukti-bukti adanya ilmu gaib itu adalah dengan adanya kitab-kitab yang dikalang oleh tokoh-tokoh ilmu gaib tersebut. Dan hingga kini, kitab-kitab tersebut masih ditemukan dan masih ada dan masih dipelajari oleh kalangan-kalangan spiritual. Kitab-kitab ilmu gaib itu sangat banyak pemirsa. Sebagai contoh, di Jawa ada yang namanya Kitab Rimbon, itu termasuk salah satu kitab ilmu gaib, yang mana kitab tersebut memuat tentang tata cara ataupun ilmu ilmu untuk memperoleh suatu hajat ataupun mengetahui tentang masa depan dan lain sebagainya. Dan sangat banyak sekali di sana, itu merupakan salah satunya. Dan selain itu juga masih banyak. Selain kitab, juga tokoh ilmu gaib itu ada, yaitu tentang mereka, para raja, para ulama, maupun para waliullah, dan mereka semua itu menggunakan yang namanya ilmu gaib. Jadi, raja-raja zaman dulu itu pasti menggunakan ilmu gaib untuk sebagai sarana atau sebagai wasilah kewibawaan. Dan dengan ilmu gaib tersebut, raja itu bisa dihormati oleh kalangan-kalangan rakyat. Dan mungkin raja itu mempunyai ilmu gaib kanuragan yang paling tinggi diantara sesama rakyat-rakyatnya. Jadi, ketika jadi raja, ilmu gaibnya harus mumpuni. Dan itu kitab-kitabnya masih ada sampai sekarang, peninggalan raja-raja itu Bumirsa. Hanya kitabnya disimpan mungkin di keraton-keraton lah. Kalau Bumirsa sekalian mungkin sering pergi ke keraton, bisa lihat disana peninggalan kitab-kitab raja zaman dulu ya, bukitab ilmu gaib disana ada. Cuma kita hanya boleh melihatnya, nggak boleh membuka kitab tersebut. Kemudian selain itu juga ada bukti sejarahnya. Bukti sejarah adanya ilmu gaib itu adanya seperti candi, terus kemudian tempat-tempat petilasan atau tempat keramat, itu merupakan bukti bahwa zaman dulu itu ada yang namanya ilmu gaib. Candi juga, nah disitu mungkin Bumirsa pernah mendengar cerita Candi Prambanan, mungkin Candi Porokudur, ataupun yang lain, yang cerita-cerita itu penuh dengan kegaiban. Tempat-tempat petilasan juga seperti itu, juga penuh cerita kegaiban. Nah, bagi para pemirsa sekarang yang ingin membuktikan bahwa memang tempat itu mempunyai awal gaib yang sangat besar. Silahkan datang di tempat tersebut, lakukan ritual kecil di situ, insya Allah anda akan mengetahuinya. Kemudian selain itu juga ada hewan, hewan-hewan keramat, seperti di Keraton Solo ada namanya kerbau kiai selamat atau kerbau bule dinamai kiai selamat. Karena konon kerbau itu mengandung keberkahan ilmu gaib pemirsa. Kemudian selain itu juga banyak sekali pusaka-pusaka, peninggalan-peninggalan zaman dulu yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, itulah pemirsa sekelumit tentang cerita-cerita, ataupun sejarah ilmu gaib. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana sih caranya membedakan ilmu gaib yang termasuk ilmu hitam dan ilmu putih itu. Sebelum kita membedakannya, kalian harus percaya bahwa ilmu itu memang ada yang hitam, memang ada yang putih. Seperti ada siang, ada malam, ada pendek, ada panjang, ada tinggi, ada rendah, dan lain sebagainya. Sesuatu selalu berlawanan, dan itu pasti ada. Demikian juga dengan ilmu, ada hitam dan ada putih. Nah, cara membedakannya bagaimana? Yaitu yang pertama, kita bedakan dari tata cara ritual. Nah, tata cara ritual ilmu hitam itu termasuk ritual yang menyimpang pemirsa. Sebagai contoh, kemarin kita sudah memposting sebuah video tentang ilmu hitam, nanti bisa diklik di atas ini ya, kalau muncul. Nah, ritual itu sangat menyimpang karena seseorang harus membongkar sebuah makam di hari tertentu, dan kemudian mengambil kain kafannya. Nah, itu termasuk ilmu hitam dan merugikan pemirsa. Ritualnya sangat menyimpang, baik dari segi hukum, agama, maupun norma kesusilaan. Kemudian untuk ilmu putih, tata cara ritualnya tidak menyimpang. Baik dari segi agama, negara, maupun aturan kesusilaan ya. Contohnya, tata cara ritualnya yaitu puasa, mungkin berpikir, atau mungkin meditasi, nah itulah tata caranya. Tata cara ritualnya beda pemirsa, ya, harus dipedakan. Kemudian nomor dua, yaitu dari tujuannya. Tujuan ilmu gaib itu adalah, yang pasti adalah untuk kejahatan pemirsa. Tidak mungkin kita mempelajari ilmu hitam itu untuk kebaikan, itu enggak bisa. Kalau ilmu putih, nah tujuannya itu adalah untuk kebaikan. Jadi memang tujuannya saling bertolak dan tata. Kemudian nomor tiga, dari segi mantra maupun doa. Mantra maupun doa, untuk ilmu putih, itu tertuju kepada Allah, atau tertuju kepada Tuhan. Kita bisa lihat mantra-nya, pemirsa. Apabila mantra itu tertuju kepada Tuhan, maka sudah sangat jelas itu berarti ilmu putih. Nah, untuk ilmu hitam, itu biasanya mantra-nya tertuju kepada selain Allah, atau kepada selain Tuhan dan Maha Esa. Itu merupakan mantra ilmu hitam. Biasanya tertuju kepada jin, atau setan-setan tertentu. Dan dengan mantra itu, mereka bisa kita ajak interaksi. Kemudian nomor empat, dari segi sarananya. Sarana ilmu hitam itu haram pemirsa. Sebagai contoh, ada salah satu ilmu hitam itu menggunakan sarana darah haid. Darah haid untuk memelet seseorang. Sama-sama ilmu pelet, atau ilmu mahabah, itu kalau hitam dan putih berbeda. Kalau ilmu hitam, itu mengulangkan sarana haram, seperti darah haid, kemudian dikasih mata tertentu, ditaruh dalam suatu wadah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk diminum, ataupun dimakan. Nah, itulah sarananya haram. Kalau ilmu putih, ilmu mahabah itu sarananya halal. Seperti air, air putih, kemudian bunga, atau mungkin makanan, atau mungkin pokoknya yang halal. Atau mungkin minyak wangi juga bisa. Dan sarananya itu hanyalah sebuah sarana dan hakikatnya, ilmu putih itu tetap berdoa kepada Allah. Yaitu mantra-nya tertujuk kepada Allah SWT. Sarananya itu hanya sebagai perantara saja. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang mengamalkan ilmu hitam. Ini perlu dikaris bawah, perlu dijatat, perlu diingat-ingat. Ini yang terakhir ini yang sangat penting. Yaitu tentang orang yang mengamalkan ilmu hitam, itu akan semakin jauh dari Allah. Dan akan bertambah kesombongannya. Orang yang mengamalkan ilmu hitam, mereka sangat sombong. Karena mereka mengakui bahwa dengan ilmu itu, mereka bisa sakti. Nah, itulah para pemegang-pemegang ilmu hitam, pemirsa. Kemudian untuk ilmu putih, orang yang mengamalkan akan semakin dekat kepada Allah. Nah, tidak ada kesombongan dalam dirinya, dan mungkin selalu rendah hati. Tidak menyombongkan ilmunya, walaupun punya segudang ilmu, tapi dia tidak memperlihatkan ilmu tersebut. Tapi, ketika suatu saat berguna ataupun digunakan, ilmu itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi, pemegang ilmu putih biasanya tidak selalu menampakkan ilmu yang dimilikinya. Mereka terlihat biasa-biasa saja pemirsa, tidak menampakkan kesombongan. Kalau ilmu hitam, memang dari solongnya seperti itu, karena bekerja sama dengan setan, Maka, sombong itu sudah pasti ada. Mereka mengakui bahwa dirinya lah yang paling sakti. Tidak ada yang menandinginya. Dan menentang kekuasaan Allah. Perlu diketahui bahwa yang membuat kita sakti, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dari golongan-golongan para pengaduk ilmu putih. Mungkin para pemirsa sejalan kurang paham tentang ilmu hitam ataupun ilmu putih, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Insya Allah apabila saya bisa menjawabnya, akan saya jawab. Atau mungkin kalau saya tidak bisa, atau mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa menjawabnya, nanti silakan dijawab. Yang penting kita komentar yang baik-baik, tidak menjujudkan satu sama lain, karena kita semua bersaudara yaitu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini, dan semoga pertemuan ini bermanfaat. Dan kita lanjutkan besok dengan video-video yang lebih menarik. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyihatu an la'idha ila anta astaghfirullah wa atuhwilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sebiri tuara.